Belajar matematika asik, selalu bersama apik asik dan kreatif. Kali ini kita akan belajar faktorisasi lebih lanjut. Ini dia contohnya, 2x²-9x-5. Faktorkan aljambar. Oke, kita akan menduga di sini 2, itu faktornya adalah 2x1. Jadi di sini faktornya kita bisa menempat 2x atau 1x gitu kan. Dan di sini ada min 5, nah min 5 itu faktornya karena prima jadi enak ya. 5 atau 1. Tapi kalau min 5 bisa plus, bisa minus. Kita coba aja misalnya di sini faktornya adalah 2x plus 1. Nah, 2x² dibagi 2x berarti tinggal x. Jadi apa-apa nanti langsung x dan min 5 dibagi 1 adalah min 5. Jadi di sini nanti adalah x min 5, kita cek saja. x min 5, apakah berhasil? Kita tinggal ngecek 9x-nya ini. Apakah betul 9x? Oke, 2x kali min 5 min 10x. 1x, 1x min 10x adalah min 9x. Jadi betul. Nah, ini dia. Oke ya, jadi hasil kalinya adalah 1 kali min 5. 1 kali min 5 adalah min 5. Dan kemudian jumlahnya adalah di sini 1 kali 1 plus min 5 tambah 2 ya. 1 kali 1 adalah 1, min 5 kali 2 adalah min 10. Jadi min 9. Itu kalau dijumlahkannya di sini. Oke, kita latihan. 2x² plus 9x min 5 di sini. Lagi-lagi 2x-nya, faktornya bisa x, bisa 2x. Yang min 5 ini juga bisa, min 5 sama 1 ya, plus minus. Misalnya kita pilih di sini 2x min 1 nih misalnya. Jadi 2x² dibagi 2x tinggal x. Min 5 dibagi min 1 adalah positif 5 gitu ya. Kita tulis jadi di sini x positif 5x plus 5. Oke, nah kita tinggal ngecek apakah hasil tengahnya ini bintang 2-nya adalah 9x. Nah, kita coba aja. 2x kali 5x, 10x. Min 1 kali x ya, min 1x. 10x min 1x jadi positif 9x. Betul ya. Jadi, belajar matematika asik bersama Apik. Kalian juga selalu dapat menghubungi paman Apik di rumahapik.com atau di apikkuantum.com. Paman Apik selalu ada di internet untuk belajar matematika yang asik. Oke, di sini 3x² berarti bisa faktornya 3x kali x. Di sini 5. Nah, 5 bintangnya hanya 1 dan 5. Jadi enak ya. Oke, misalnya kita pilih saja 3x plus 1. Sehingga 3x² dibagi 3x-nya adalah x. 5 dibagi 1 adalah 5. Kemudian kita tinggal cek. Ya, jadi x plus 5. 3x kali 5, 15x. Dan x kali 1 adalah 1x. 15x ditambah 1x, 16x. Betul. Itu jawaban kita. Belajar matematika asik selalu bersama Apik. Sedikit latihan lagi akan membuat kita lebih mahir. 3x² berarti 10x plus 3. Oke. 3x² adalah 3x dan x faktornya. 3 adalah 3 dan 1. Masuk pun plus minus ya. Oke. Kita pilih saja misalnya di sini 3x plus 1. 3x² dibagi 3x tinggal x. 3 dibagi 1. Ya, tetap 3. Kita cek saja. Jadi x plus 3 ya. Kita kalikan bintang 2 silangnya. 3x kali 3 jadi 9x. 1 kali x adalah x. 9x ditambah 1x adalah 10x. Belajar matematika asik bersama Apik. Latihan lagi akan membuat kita lebih lancar. Oke. Faktornya adalah 3x dan x. 7 juga hanya 7 dan 1 ya. Karena prima. Kita pilih saja misalnya adalah 3x dan 7. Oke. Nah. 3x² dibagi 3x. Berarti tinggal x saja. Dan 7 dibagi 7 adalah tinggal 1. Sehingga kita peroleh di sini. 3x kali 1nya adalah 3x. Dan 7x. 7 kali x adalah 7x. 7x ditambah 3x jadi berapa? 10x. Oke. Betul. Belajar matematika asik. Selalu bersama Apik.